Halo semuanya, kembali sama gue, Fidale Nafi, Magda Masak, di rumah aja. Iya, tapi hari ini settingannya berbeda ya, agar lebih profesional karena di episode kali ini gue bakal buat bakso tumpeng bar, bar segerat 8 kg, oh my god, dan tentunya karena makanannya agak kompleks, gue gak bisa buat sendiri. Kakak, gue tuh gak bisa masak, Frans, nah jadi ini adalah Frans, chef, ini ya chef ya, bakal temenin gue masak bakso tumpeng ini. Bener, bener banget, jadi kita mau bikin bakso tumpeng, itu sebenernya basicnya simpel banget, adonan bakso biasa tuh, cuma bedanya kita cetak pakai cetakan tumpeng. Oh, jadi ibu-ibu yang di rumah asik, ibu-ibu yang di rumah bisa siapin dulu bahannya, beli ini, cetakan tumpeng. Ini yang diameter 14 cm, jadi jangan salah beli, jangan kegedehan, jangan kekecilan. Oke, sip, kita langsung masak aja, chef. Oke, langsung. Ini dia bahan untuk satu porsi bakso tumpeng. Untuk cara masaknya, bisa langsung tonton videonya ya. Oke, yang pertama kita masukin adalah bawang goreng, bawang merah goreng. Nah, lalu, abis ini kita mau masukin bawang putih goreng. Ini juga sama, komposisinya, dia satu resepi itu setengah kilo, adalah 2 sendok makan. Oke. Nah, ini kita pakai 3 sendok makan. Terus kita punya baking, baking powder. Beda nggak? Coba gue tanya nih, lu kan kayaknya belakang-bukan masak terus ya. Gue tertegun nih, jangan. Baking powder dan baking soda bedanya apa sih sebenernya? Beda ya? Beda ya? Nggak tahu. Oh iya, jelas beda. Oke, yang jelas beda. Powder buat makan nasi, soda buat kue. Tidak juga, tidak juga. Oh iya, kalah banget. Sama-sama ngembangin kan? Sama-sama ngembangin, cuman bedanya di baking powder itu ada kandungan baking soda. Oh, oke. Jadi baking powder itu ada baking soda plus sesuatu gitu. Bikin dia tambah ngembang lagi. Yes, bener, bener banget. Lanjut, ini adalah lada. Ini lada, kita masukin mau seberapa? Segitu aja. Tengah hidup makan lah ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Masukin kaldu sapi. Kaldu sapi ini juga fungsinya buat memperkuat rasa sapi yang ada di dalam si. Bakso nanti. Nah, ini sekarang kita aduk pakai tenangan. Sumpah ini belum dimasak aja, udah wangi banget ya. Iya kan? Jadi kebayangan nanti, gimana jadinya ya. Sekarang kita mau ngaduk dia yang lebih cepat, pakai food processor. Oke. Sping kita kalau Aldanya. Let's go. It could all be worse. I could be a hater like you. It could all be worse. Closed to make the man but that poison gonna chew you. From the inside out. So light gold. Say it with your chest now, say it with your chest now. Lanjut kita buat sambalnya, sambil dagingnya didiemin dulu, ditutup pake... Apa sih ya? Plastik brand? Iya, plastik brand Ini kita masukin bahan-bahan sambalnya ke blender Ada bawang putih Terus cabai rawit Bawang putih itu 1 sendok makan, terus cabai rawitnya 3 sendok makan, nah daunnya nanti terakhir, dan 2 sendok makan cabai kering Lalu kita masukin air Airnya berapa banyak? Sampai tenggelam, sampai semuanya tenggelam Tutup? Tutup Sekarang waktunya masak Kita mau bikin kuah bakso, kita mau bikin stoknya istilahnya, oke Pertama kita nyalain dulu si kompor Aisai Terus kita masukin minyak Terus kita masukin minyak Banyakan aja Bilang stop ya Oke, dikit lagi Oh udah Eh udah Terus kita masukin di dalamnya Lalu kita masukin si tulang Tulang lagi Tulang lagi Nah sambil nunggu stoknya atau kaldunya dimasak Kalo misalkan yang bener tuh kira-kira 8 jam ya? 8 jam 8 jam Api kecil banget Jadi kalian bisa siapin Kaldunya di luar Yes Kaldunya di luar Jadi masaknya malam ke pangi Iya Nah sambil nunggu Bisa lah ya 2 jam? 2 jam boleh Tapi apinya lebih besar Oke Oke Sambil nunggu kaldunya kita buat Baksonya dulu Baksanya Dan tekniknya adalah Diseram minyak tangannya Minyak Yes Terus diambil Gumpalan dagingnya Sebesar telapak tangan Jadi kalo masak bakso Jangan mendidih akhirnya Bener Masak bakso tuh gak boleh mendidih Nah kurang lebih akhirnya kayak gini nih Jadi dia berbuih-berbuih dikit aja Hmm Pokoknya kita kasih kesempatan pertama Untuk lockdown Jadi kita mau bikin yang kecil-kecil dulu Karena untuk ditaruh di dalemnya sih Gini kan? Yes, cakep tuh Gep I'm young I'm free Can't nobody take me Here And now It's my time to ride it out It's my time It's my time It's my time to ride it I'm young I'm free Sekarang waktunya Moot boat udah selesai Sekarang bikin yang tumpeng Dan ini ada teknik khusus Buat ngerebus tumpengnya Nih Jadi sebenernya kita kayak Bukan ngerebus juga Kita kayak setengah mukus Setengah rebus Jadi maunya dia apa sebenernya? Suka-suka dia Gitu kan dia aja Intinya Intinya Kita siapin disini Ada satu wadah kecil gitu Di tengah Dan di sekelilingnya air Di dalamnya juga ada air Nanti Tumpeng ini setelah kita isi Kita akan press gitu Terus kita taruh disini Dan dia akan kita tutup Kita masak Jadi kayak setengah steam Setengah rebus Jadi kita lihat aja nanti Oke? Oleskan cetakan tumpeng Dengan minyak sayur Lalu ambil adonan bakso Dan cetak menyeluruh Ambil cetakan tumpeng kedua Tekan adonan di cetakan tumpeng yang pertama Lalu sisihkan sedikit adonan Sehingga tersisa satu ruas jari Let me do it Ini kita matiin aja Ini kita Ambil secara manual Letong dia Intinya ini kita Pegang kayak gini Terus kita buka dia pelan-pelan Bole Ayo lo Apakah sial? Hahahaha Huuuuh Ini masih butuh Di airin sedikit lagi Supaya matangnya Warnanya sama Antara dia sama yang luar Gimana caranya? Ya udah tinggal Terus silahkan Magda, siram, jadikan Pokoknya sampai warnanya sama yang ada di tinggiran atasnya Sudah patang, kita siapkan proses selanjutnya Lanjut kita mau isi, proses pertama kita isi 5 dulu Itu dia kenapa kita bikin kecil-kecil tadi Nah sekarang Magda, silahkan jangan pakai taruhnya, kita bukan kambing Udah cukup? Lagi dong Lagi dong, ya kali, jangan pelit dong Lagi, lagi? Lagi gak deh? Lagi gak ya, ini pedes lu sambilnya tumpah Asli, lagi-lagi Sampai kayak gini, jangan terlalu penuh karena kita nutup lagi Oke, si adonan yang masih mentah tadi Caranya gimana? Kayak nutup biasa Ini lucu ya, belum tau Mesti diteken-teken, supaya ruangannya keisi Kenapa? Karena di dalem ada cairan Kuat-kuat Nice, oke Nah ini kita langsung tutup aja Masak Dan masakan kecil Kalau tadi pertama kan 5 menitan Yang ini kita nunggu 5 menit lagi Jadi supaya maksimal rekatnya 2 jam kemudian Tadah, udah jadi bangso-nya coy Bangso Gila-gila-gila Bisana, bisana, bisana Biar aku bantu, biar aku bantu Gila-gila-gila Gila-gila Gila-gila Sampai jumpa Sampai jumpa Oh my god Ini definisi barbar coy muat kaget ya? muat 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 oh my god ini makan siang gue ih ih aneh gue udah bisa ngobain puris banget sih bar bar kue as gue parah kalian must coba bikin sih eh gak level itu pake sendok oke soalnya gede banget sumpah bukannya gue mau jorok atau gimana ya kagak muat gak level itu pake tangan eh hati hati dari semua bakso yang pernah gue makan yang gue buat gak pernah lebih pedas daripada yang gue buat sama diri tapi ini temen temen harus coba sih resepnya di rumah karena dibandingkan bakso di luar sana ini jauh lebih enak dan lebih sehat pastinya karena kita tau bahan apa aja yang bikin kita-kita juga dan lebih murah dibanding kalo beli dan lebih kecewakan dan lebih kecewakan dan lebih kecewakan dan lebih kecewakan Jadi teman-teman jangan lupa cobain resepnya, jangan sebar-bar kita lah Pakai resep yang buat personal ya Buat personal ya, ini dia Jadi jangan lupa kalau udah buat, udah di cook Taruh di story instagram, dan pakai hashtag apa? Gegaramagda Hamster salah semen hashtag saya Jadi tayang nih video kalau salah Jangan lupa pakai hashtag Gegaramagda, jangan Gegaramagda nanti gak bakal gue repost Jadi sampai tujok vlog gue kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue Jangan lupa juga, apa? 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 Gue lupa Cek instagram gue, mgdalena, untuk rekomendasi kuener lainnya Dan jangan lupa juga kalau mau resep-resep ciamik ala chef F. R. Wahyu, follow gue F. R. Wahyu Kalau itu resepnya gak bakal gagal, itu udah bener-bener chef yang membuat Kalau gue kan, gadungan ya Eh, gadungan Jadi sampai ketemu di makhluk vlog selanjutnya See you in the next one, bye!